Intro Tadi di mobil diikat, begitu turun, ikatannya dilepas Gimana menurut lebih protektif gak belum kak? Ega sih, saya seneng aja karena kan dulu itu Mas Adang jarang banget mau jalan sama saya Ternyata aku tanya kenapa sih gitu? Kamu kayaknya lebih muda dari saya, emang bener gitu Cuman kok kayaknya aku tuh banget ya keliatannya gitu Makanya perawatan kalo diajak bimbing nurut gitu Jadi sekarang Jadi kalo jalan sekarang itu gandengan gak malu terus Salah saya gandengan Ya gitu deh Sekarang jadi jalan berdua tuh gak malu dan gak malu-maluin gitu Kalo dulu kan aku cantik sendiri dia kalo jalan di belakang aja gitu Tapi sekarang alhamdulillah mau jalan bareng gandengan bareng Kadang-kadang juga kalo lagi sepin di mall itu dia seruput-seruput Jadi sampe sekarang pun tetep kalo jalan berdua ibu cantik sendiri Saya gandengan sendiri Mas Adam orangnya dari dulu kan gak pernah ke salon Karena seperti Mas Gilang bilang tadi itu kan Ngapain sih laki-laki harus ke salon gitu Tapi ternyata semakin kesini itu kan jadinya jomplang kalo kita jalan berdua gitu Makanya aku berusaha untuk ngajak Mas Adam ke klinik Dan akhirnya sekarang malah tagihan gitu Karena melihat hasilnya bagus dan maksimal Jadi yang pertama itu apa yang sudah dikatakan tadi Ino Sebelum haji itu pernah melakukan tindakan Tapi hasilnya gak maksimal Sehingga secara pribadi trauma Terus setelah diajak lagi bertahun-tahun gak mau lagi Terakhir yang kemarin itu diajak ke dokter Tata ini baru Berarti selektif dong Mas? Melihat hasilnya Selektif dong berarti takut kejadian lagi Trauma aja takut Takut seperti Iya kejadian semula Itu kan dulu waktu haji ya Itu habis treatment padahal udah lama udah satu bulan Tapi fleknya masih banyak gitu Dan itu yang membuat dia trauma Makanya ketika ditawarin dengan Apa namanya produk dari MLB ini Di laser-laser terus sakit gak ya? Sakit gak aku jagain Sakit gak? Enggak, gak berasa katanya Sakit gak? Enggak gitu Oh tiba-tiba sampai di rumah Kok mukaku jariknya ketarik semua ya Kenceng banget gitu Itu juga Hasilnya langsung bisa kita rasakan loh Buat bapak-bapak nih Jangan takut kehilangan waktu Karena gak membutuhkan waktu yang panjang Ini kulitnya juga lihat nih Dia fleknya juga gak ada Jadi dia tuh Lasernya itu di ceklek 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 Di bagian titik-titik Di mana dia yang bisa membuat pori-pori jadi kecil Dan smile-nya juga bisa berkurang Jauh Dulu tuh deko banget Sudah kayak kakek-kakek gitu sekarang Iya kan? Terus di titik-titik sini Dikasih semua Lasernya agak lebih dalam Ada grade-nya ya Grade 1 Grade 2 Level 1, level 2 Mas Adam ini paling kuat Jadi sama dokter Tan tuh dikasih level yang 2 Itu dari bawah mata Sampai di smile line Terus dia disini tuh juga Dikasih semua Terus sekarang jadi udah kenceng banget Dan ini Ini gak dibotok loh ya Ini hanya karena MLB aja Itu tuh satu kali itu bener-bener ya Tapi kalo aku yang level 1 Karena kan agak sedikit ringan ya gitu Pulit aku juga agak tipis Jadi kalo Mas Adam tebel Jadi ini hasilnya Ini gak pake dibotok Itu hasilnya bagus banget loh Hehehe Ya jadi karena kan Seperti yang saya bilang tadi Saya ini dengan bertambahnya Bertambahnya usia Jadi saya merasakan kok kulit saya ini kok Ya namanya bertambah usia ya Kok agak kendor begitu ngaca gitu kan ya Terus saya lihat Inul begitu perawatan itu Hasilnya sangat maksimal Jadi minder sendiri kalo berjalan berdua Kalu waktu minder sendiri Ya udah setelah diajak Inul Ya udah lah Kita apa Kita perawatan bareng dan hasilnya Faktunya seperti itu Buat papa-apa biar gak minda Kayaknya Apa namanya ya Lebih romantis Jadi jalan bareng juga Nyaman Aku justru seneng aja Karena kan Ternyata dia punya fans Sekarang Ada yang ngefans sama Mas Adam tuh Ya bangga lah gitu Daripada Merasa sendiri Terus Malah gak mau keluar rumah Atau merasa Merasa terkucil Kan kan sedih juga ya Punya suami kayak gitu Makanya ya kalo bisa Jalan bareng Makan bareng Susah bareng Seneng bareng gitu Aku tau kok Gitu kan Namanya juga Di dunia ini Banyak perempuan-perempuan cantik ya Jadi ya weh setelah gak apa-apa Kalo cuman dilirik aja yang penting Botol punya sayang Ya kan Memang aku Sudah ganteng ya Ya gak kita Saya sendiri secara pribadi Menyadari bahwa Saya sebagai suami Paling gak punya komitmen Bahwa menikah itu Cukup satu kali aja Amin Karena menikah itu adalah ibadah Amin Ibadah yang panjang Amin Apalagi Susah seneng Apalagi Susah seneng bersama Mudah-mudahan Yang punya Rumah tangga Yang udah mulai Yang panjang Apa ya Menghadapi Ria Geropang itu semuanya Bisa dihadapi dengan baik Dan bisa kembali kepada keluarga Dan tentunya seperti kita Mudah-mudahan kita juga masih belajar ya Gitu Tapi yang jelas Diajak deh Perawatan sama-sama Biar happy, biar seneng Gitu